Ya, Gerindra dan PKB kian mesra menuju deklarasi koalisi keduanya. Duet Prabowo dan Muhaimin diklaim punya peluang besar dengan konfigurasi kekuatan nasionalis dan juga religius. Benarkah PKB dan Gerindra adalah koalisi sukarela, bukan kawin paksa? Bagaimana peluang kedua partai ini, koalisi ini dalam politik di tahun 2024 nanti? Kita akan diskusikan dengan Mas Syaful Huda, Wasek Jen, DPP dari PKB. Selamat malam Mas Syaful Huda. Selamat malam Mas Renhat. Dan ada Mas Ahmad Khoyrul Umam, Direktur Eksekutif Indro Strategik. Selamat malam Mas Umam, apa kabar? Selamat malam Bang Renhat. Selamat malam Bang Syaful Huda. Ya, saya langsung ke Bang Syaful Huda terlebih dahulu bagaimana Anda sebagai orang yang ikut dalam menyiapkan ya deklarasi PKB dan juga Gerindra dan pertemuan dengan Sekjen Gerindra kemarin itu menjawab bahwa koalisi ini bukan koalisi yang dipaksakan, bahasanya Mas Syaful Umam, bukan kawin paksa. Bagaimana Anda menjawab soal itu? Dan ini benar-benar memang koalisi sukarela? Ya kan pertemuan ini kan sudah diinisiasi dari awal, hampir, kan hampir 6 bulan ya. Setelah sebelumnya Pak Prabowo ketemu dengan Pak Muhyamin, lalu konversi PES di Kota Negara. Habis itu kita follow up pertemuan dengan pengurus teras Gerindra dan PKB. Lalu kita undang pimpinan pengurus Gerindra provinsi se-Indonesia, PKB se-Indonesia berbasis provinsi, DPW kami nyebutnya, ketemu dan saling diskusi di sana, kita tanya apakah koalisi ini sudah yang terbaik. Semua menjawab ini yang terbaik. Tidak ada satupun dari 34 DPD maupun DPW yang kita undang bersama, yang membuat second opini satupun, tidak ada. Jadi semuanya semangatnya ini koalisi terbaik karena bertemunya antara kekuatan nasionalisme yang direpresentasi oleh teman-teman Gerindra dan agamis atau religius PKB. Jadi ini klub dan ini merepresentasikan keindonesiaan. Karena Indonesia dibangun atas semangat nasionalisme dan religius. Dan sampai kemarin akhirnya kita daftar di KPU. Terus malam tadi saya ketemu dengan Mas Muzani, saya bareng dengan Mas Hasan Udin Wahid sebagai sekjen di PKB dan Pak Aji Cucun. Ya mengalir begitu saja, jadi tidak ada paksaan sama sekali. Oke, jadi wujudnya bagaimana Anda menjelaskan bahwa ini bukan sebuah kawin paksa bagi pihak-pihak yang masih meragukan koalisi ini bukan koalisi yang dipaksakan hanya karena keinginan masing-masing ketumnya untuk maju di Pilpres 2024 mendatang? Ya nanti bisa tercermin dari pihak-pihak kerjasama antara PKB dengan Gerindra. Nanti di situ akan terlihat jelas apa visi dan misi kita membangun koalisi antara PKB dan Gerindra ini. Walaupun kami nyebutnya bukan koalisi, kami nyebutnya kerjasama politik. Karena di pihak-pihak Jakarta itu melampaui pragmatisme dari orientasi koalisi dalam beberapa momentum politik sebelumnya. Jadi kita ingin melampaui itu, terlebih-lebih urusan yang dipaksakan saya kira semakin jauh. Jadi dalam pihak-pihak itu akan ada beberapa butir-butir yang kita pastikan bahwa koalisi ini semangatnya adalah ingin ada transformasi masa depan di Indonesia yang lebih baik. Baik. Mas Umam, disebut dipaksakan atau Anda juga menyukui pihak yang menyebut demikian? Ini karena basis pemilinya sangat berbeda, terutama kalau kita berkaca pada pemilu 2019 yang lalu. Ini seberapa meter, seberapa berpengaruh terhadap dinamika koalisi ini kalau berkaca pada basis pemilih di tahun 2019. Bukankah ini bisa saja berbeda basis pemilinya ketika nanti dipemilu 2024? Bang Reinhardt, saya pikir apa yang akan terjadi di 2024 nanti sangat berbeda dengan yang terjadi di 2019. Dan itulah juga yang kemudian mendasari mengapa misalnya Gerindra begitu welcome terhadap proposal koalisi PKB. whatever namanya, koalisi, kerjasama, tetapi memang ada evaluasi yang cukup fundamental di mana kekalahan dari Prabowo Subianto di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 salah satunya adalah defisit elektoral di Jawa Timur. Ada gap cukup jauh antara suara Joko Widodo dengan suara Prabowo Subianto di sana. Nah, sementara kalau misalnya kita berkaca di 2019, sebenarnya Jawa itu banyak sekali DPT-DPT yang tidak tergadap. Di Jawa Timur itu ada praktis 10 juta DPT. Dari 31 juta DPT yang ada, itu yang menggunakan hak suaranya hanya 21 juta. Dan dari 21 juta itu gap-nya cukup jauh antara Prabowo dan juga Jokowi waktu itu. Di Jawa Tengah sama, dan kemudian di Jawa Barat, memang betul dimenangkan oleh Prabowo, tetapi DPT yang tidak terpakai juga cukup besar. Nah, berangkat dari pengalaman itu, maka kemudian ada satu kesimpulan, upaya untuk meningkatkan potensi kemungkinan untuk menang dari Pak Prabowo adalah untuk melakukan penguasaan terhadap basis wilayah di Jawa Timur. Nah, itulah kenapa yang dibidik adalah partai-partai yang memiliki akar cukup kuat di Jawa Timur. Dan langkah ini harusnya tepat dong, Mas Om. Di Jawa Timur praktis tidak ada tiga akar kuat partai politik. Siap? Ya, dan langkah ini harusnya tepat dong. Gimana, Pak Serhat? Langkah kemudian Pak Prabowo mengambil PKB harusnya tepat dong kalau begitu? Dalam konteks ini tepat, tetapi ada catatan cukup fundamental. Tepat dalam arti bahwa Jawa Timur memang memiliki basis pemilih yang cukup kuat, yaitu basis pemilih nahdiin. Merah, hijau, nahdiin, dan juga misalnya demokrat, yang juga sebenarnya memiliki akar yang cukup kuat, dan dua kali memenangkan pemilu di Jawa Timur. Tetapi persoalannya yang tadi terkait dengan pertanyaan Mas Rehat yang pertama, ada inkonsistensi ketika kita bicara tentang nilai, kita bicara tentang prinsip, kita bicara tentang ideologi. Hal itu, inkonsistensi itu, diakui atau tidak, saya yakin banyak juga sahabat-sahabat di internal PKB, dan juga di basis akar Nahdlatul Ulama yang mempertanyakan koalisi dari Gerindra dan PKB karena cara pandang pilihan politik, pilihan strategi yang diambil oleh Gerindra di 2014 dan 2019, itu sangat berbeda, sangat diametral dibandingkan dengan PKB. Waktu itu, diakui atau tidak, ini bukan pandangan saya, tetapi catatan hampir semua peneliti, baik Indonesia maupun luar Indonesia, meletakkan posisi Pak Prabowo misalnya, cukup dekat dengan kekuatan kelompok Islam konservatif. Sementara di sisi lain, kelompok NU, Nahdlatul Ulama, Wala Alihi Wasabi Ajmain, dan teman-temannya yang lain, mencoba untuk membangkitkan kekuatan Islam moderat. Dan itu dikapitalisasi dengan baik. Ketika muncul eksploitasi politik identitas, maka kelompok kekuatan moderat kemudian juga menguat, sehingga kemudian terkristalisasi. Kristalisasi itulah yang kemudian memberikan insentif elektoral sangat besar kepada PKB di 2019 yang lalu. Persoalannya, apakah di 2024 nanti sama dengan 2019? Jawabannya tidak. Ada beberapa indikator. Pertama, ada ketidaksesuaian dalam konteks nilai, strategi, dan juga pilihan politik dalam konteks ideologi antara cara pandang Gerindra dan juga PKB. Dan itu, kalau misalnya tadi Mas Saiful menyatakan tidak ada sekali penolakan, betul, tentu. Kalau misalnya ada penolakan sudah disterilisasi atau sudah didisiplinkan oleh Cak Imin. Tetapi, saya mendengar dengan baik, respon dari daerah, dari akar-akar, dari basis pesantren, ada sebenarnya kegundahan itu. Kenapa dengan Pak Prabowo, misalnya? Nah, kemudian di sisi yang lain, yang membuat kemudian pertanyaan besar adalah soal soliditas kekuatan basis politik nahdiin. Ada gap komunikasi yang cukup serius antara Ketua Umum BPNU, Kiai Haji Yahya Khalil Setakuf, dengan Cak Imin sendiri. To some extent, Bang Reinhardt, gap komunikasi ini berimplikasi cukup serius. Bagaimana kemudian PKB sendiri juga menjadi agak resisten ketika ingin mengkapitalisasi basis-basis sejaring suara nahdiin di daerah. Meskipun tetap kita paham bahwa basis utamanya tetap di pesantren, tetapi upaya untuk mengkapitalisasi struktur di DPW, di DPC, tentu tidak seleluasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian, Bang Reinhardt. Menarik penjelasan Anda. Saya harus konfirmasi lagi ke Bang Syaful Huda. Bagaimana Anda menanggapinya ini ada soal cara pandang pilihan strategi di tahun 2019? Itu tidak ditangkap, sudah dikalkulasi oleh PKB bahwa ini bisa kemudian berdampak pada suara di bawah? Ya, tentu konfigurasinya sebagian yang ada aku ya oleh Mas Umam pasti berbeda ya tahun 2024. Konfigurasi yang berbeda itu termasuk yang menjadi bagian dari skema strategi PKB. kenapa gabung dan menjadi bagian dari membangun koalisi dengan Gerindra. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada misalnya beberapa teman elemen di keluarga besar Nahdin dan PKB yang merasa ini kok kenapa dengan Gerindra? Itu kira-kira itu persoalan psikologis. Karena memang kita belum pernah sama sekali dengan Gerindra. Ini pertama kalinya kita akan berkoalisi dengan Gerindra. Jadi wajar secara psikologis politik orang baru ketemu lalu agak heboh-pakewoh. Itu saya kira hal yang biasa. Karena sekali lagi bagi Gerindra dan bagi PKB ini sama-sama pertama kali kita membangun koalisi. Dan tentu karena seperti biasa orang ketemu pertama kali dan bangun komunikasi bangun relasi pertama kali saya kira yang muncul adalah semangat. Dan semangat itu yang saya kira akan membawa kemenangan nanti dalam Pilpres 2024. Catatan yang lain saya kira menyakut soal hubungan NU dengan PKB. Ya biasa ini masih lama ini Mas Umar masih setahun setengah. Saya kira jangan-jangan disengaja oleh Cahimin sama Gus Yahya dan karena mereka sama-sama dekat. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Tapi kita meyakini dengan bergabungnya Gerindra dengan PKB saya kira akan membuka lanskap politik baru di Indonesia dan sekali lagi kita gak merasa ada persoalan ideologis dengan Gerindra. Karena kita tahu Pak Prabowo punya komitmen kuat terkait dengan nasionalismenya dan PKB juga sama-sama kuat terhadap nilai-nilai nasionalisme yang dibalut dengan agama. Dan itu yang ketemu. Irisan yang kemarin itu kira-kira karena Pak Prabowo keseret aja emang saya. Jadi posisinya terseret oleh beberapa elemen yang Islam politik dan itulah yang kita tangkap. Pak Prabowo cerita bahwa sebenarnya sudah lama beliau mengendaki dalam berbagai putaran Pilipres itu ingin menjadi bagian dari koalisi dengan PKB dan belum pernah ketemu yang kita uji-cobakan dalam Pilipres 2024. Karena biasanya dimana PKB hadir disitu saya kira politiknya selalu menang. Dan ini bukan klaim ya karena dalam sejarahnya begitu. Sudah hampir lima kali pemilu PKB dalam posisi menentukan bandul politik siapa yang akan menjadi pemenang dalam Pilipres. Mas Umam ada tanggapan dari Anda. Ini memang diakui adalah koalisi pertama Gerindra dengan PKB. Seberapa besar ini bisa menjadi hambatan atau mungkin menjadi sebuah peluang? Bang Reinhardt, saya menangkap satu poin di awal tadi dari Kang Syaiful bahwa ada pengakuan semacam problem psikologis. Artinya apa? Ya ada acknowledgement di situ semacam psychological barrier sebenarnya. Ada ketidaksiapan di antara elemen di dalam PKB terutama di jaring politik NU yang mungkin juga masih terbawa oleh cara pandang apa yang terjadi di 2014 di 2019. Oleh karena itu kalau misalnya kemudian ini akan dicoba saya pikir politisi koalisi untuk coba-coba ini jadi pertanyaan dan juga PR serius bagi teman-teman PKB untuk menjelaskan terutama mereka yang mempertanyakan kenapa harus dengan Gerindra apakah ini basis pragmatisme tanpa kemudian melihat apa yang terjadi di periode-periode sebelumnya ataukah memang hanya kalkulasi yang sifatnya ya oportunisme misalnya tetapi Bang Reinhardt saya ingin menggarisbawahi saya sendiri tidak terlalu melihat ini sebagai sebuah kontestasi ideologis yang serius kalaupun kemudian terjadi kita juga belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya Cak Imin itu biasanya memiliki insting politik yang kuat betul tadi disampaikan Kang Syaiful dimana ada Cak Imin disitu biasanya ada kemenangan tetapi apakah kemudian taji politik Cak Imin dan juga PKB dengan berkoalisi dengan Pak Prabowo atau Gerindra apakah kemudian bisa terbukti atau tidak saya pikir kita harus berhati-hati untuk mencernanya kenapa karena basis lingkungan politiknya sangat berbeda dibanding dengan di 2014 dan 2019 nah oleh karena itu kalau misal kemudian nanti di 2014 saya pikir kalaupun kemudian Cak Imin ini tantangan sebelumnya kita juga belum tahu apakah kemudian Prabowo akan dengan Cak Imin atau tidak karena info menyatakan ada tarik ulur antara apakah kemudian Cak Imin yang akan diajukan atau ada nama lain misalnya Buha Viva dan lain sebagainya nah di level ini juga belum selesai tetapi tentu saya yakin teman-teman di struktur PKB mengharapkan Cak Imin ditempatkan sebagai cawapres tetapi kalaupun kemudian nanti ada pergeseran Cak Imin saya pikir begitu mudah dia melakukan swing itu juga terjadi di 2014 itu juga yang terjadi di 2019 dimana setelah semua banner baliho billboard Cak Imin sebagai cawapres Zokowi tetapi hanya dalam hitungan menit semuanya bisa berubah dan saya pikir dalam konteks ini Cak Imin punya kemampuan untuk melakukan kalkulasi yang cukup matang memilih menang memilih selamat ataukah kemudian memilih alternatif yang lain dan itu terbukti dalam sejumlah pengalaman minus sebelumnya mas Eveluda untuk 2024 nanti dengan berkoalisi dengan Gerindra apakah Cak Imin sebagai cawapres kali ini adalah harga mati atau masih kemudian bisa swing lagi seperti yang disampaikan oleh mas Umam atau mungkin swing lagi koalisinya jadi bisa kemudian membentuk dengan partai-partai yang lain atau membuka ruang yang besar bagi koalisi dua partai ini dengan bergabungnya partai-partai yang lain juga tapi dijawabnya nanti kita break dulu kami akan segera kembali ya tadi sudah banyak kita bahas melihat rencana deklarasi koalisi Gerindra dan juga PKB sampai kemudian tadi terputus Mas Eveluda ini soal bagaimana sikap Cak Imin ke depan ketika nanti melihat konstelasi yang ada apakah kali ini di tahun 2024 dengan menggandeng Gerindra memang sudah firm sudah akan yakin harga mati bahwa Muhaymin Iskandar akan menjadi capres ataupun cawapres tidak kemudian bisa swing lagi ya saya kira ada basis objektif dan rasionalnya kenapa semua struktur partai mengendaki Gus Muhaymin paling tidak sebagai cawapres dalam pilpres 2024 karena pemilu ini serentak Mas Renan pemilu pilpres dan pilak ini pemilu legislatif dilaksanakan secara bersamaan semua partai mengendaki kotel efek dalam proses ini dan itulah yang menjadikan semangat kenapa teman-teman pengurus kader partai mengendaki ketua umum Gus Muhaymin menjadi capres atau cawapres dan saya kira cukup rasional dan semua partai mengendaki itu kotel efek itu biasanya baru didapat maksimal kalau ketua umumnya maju langsung akan berbeda kalau partai mengusung calon yang selama ini tidak punya hubungan secara emosional dengan partai untuk lalu kita mendapatkan kotel efek itu sangat rasional sih dan itu sangat wajar untuk kenapa lalu teman-teman bekerja dari hampir setahun yang lalu bahkan caimin deklarasi duluan soal cawapres ini sebagaimana tahun 2019 dan semuanya menjadi bagian dari skenario jadi kita juga sudah menghitung dan kita meyakini juga ini cara yang terbaik bagi PKP untuk terus mendorong mesin partai ini bisa jalan termasuk sudah terkait dengan isu potensi untuk menggalang atau swing ke partai yang lain sampai hari ini kita belum ada sama sekali pembahasan terkait dengan itu jadi kita fokus hari ini untuk bangun kerjasama dengan Gerimra dan itu yang akan terus kita lakukan sampai nanti menjelang penetapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden bulan september 2023 oke artinya koalisi ini sudah matang sekali sudah siap sekali kerjasama ini begitu ya Gerinter dan juga PKB itu yang masih muncul keraguan masih muncul banyak pertanyaan karena juga belum mengumumkan nama Capres Cawapres secara resmi jadi koalisi ini apakah masih bisa pecah atau memang sudah solid sudah yakin sekali Mas Eveluda koalisi kan diinisiasi tidak oleh satu pihak Gerimra juga pada posisi bersemangat PKB juga dalam posisi bersemangat jadi tidak bertepuk sebelah tangan nah kita meyakini kalau semangatnya sama diantara dua belah pihak saya kira ini termasuk perjodohan yang akan langgeng berbeda berbeda saya kira kalau misalnya yang pengen hanya Gerindra atau yang pengen hanya PKB jadi dua-duanya ada keinginan memang untuk membangun koalisi ini dan kesungguhan itu kita buktikan kita deklarasi awal gitu jadi itu bisa menjadi parameter bagaimana kesungguhan ini sedang kita bangun kalau gak sungguh-sungguh kita delete terus mungkin sampai awal tahun 2023 kita mungkin gak koalisi-koalisi gitu tapi hari ini kita hari Sabtu yang akan datang kita pastikan akan deklarasi kita akan bacakan biagam kerjasama kami dan disitu semua akan menjawab keraguan banyak analis politik karena kalau masyarakat sih mendukung banget dan menanti-menanti gitu jadi saya kira biagam kerjasama yang akan dibacakan oleh beliau berdua nanti hari Sabtu itu akan menjawab beberapa spekulasi analisa berkait dengan koalisi PKB Green Rail tapi sekali lagi Mas Evaluda ini sudah dikalkulasi sudah diantisipasi betul soal hambatan psikologis tadi itu karena perbedaan pilihan di tahun 2019 kemudian juga soal bagaimana hubungan antara PKB dan juga PBNU psikologis yang saya maksud tadi itu lebih karena baru ketemu saja karena belum pernah koalisi kita bukan karena ada handicap value yang lain bukan ini karena kita baru ketemu saja ada hal yang saya lupa tadi saya sampaikan dan saya kira ini menjadi komitmen kami dengan Gerimra kenapa koalisi ini harus terjadi antara Green Rail dan PKB karena dua-duanya Green Rail dan PKB punya semangat yang sama dalam Pilpres tahun 2024 yang akan datang kita ingin polarisasi 2019 tidak terjadi caranya apa minimal harus ada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan persilangan ini dengan persilangan karena koalisi Gerimra PKB itu ketemu pada satu persilangan yang dengan ini lalu dimungkinkan akan ada tiga pasangan presiden dan ini menjadi komitmen kami karena polarisasi 2019 harus kita sudahi salah satu caranya adalah Pilpres 2024 minimal tiga pasangan jangan sampai ada dua pasangan oke baik mas Khoirul Umam tampaknya soal perbedaan handicap value tadi itu sudah banyak dijawab juga oleh mas Eflurud dan PKB yakin ini tidak menjadi hambatan yang cukup signifikan begitu ya meskipun mungkin Anda menemukan fakta yang berbeda tapi kalau Anda melihat bagaimana soal duet Prabowo dan juga Gus Muhaymin ini meskipun belum juga disampaikan secara final atau secara resmi ke publik Anda melihat ini memang punya kans yang besar melihat konfigurasi kedua partai dan basis pemilih yang disebut ini menjadi gabungan antara nasionalis dan juga religius Bang Reinhardt kalau misalnya kita bicara tentang kans koalisi tentu sangat terbuka ini adalah satu komposisi yang sangat promising kenapa? karena hanya bergabung dua partai saja maka kemudian sudah akan otomatis melampaui batas syarat presidential threshold 20% dan kita tahu Gerindra dan PKB itu dua jenis partai politik yang memiliki karakter centrally controlled artinya apa? hampir tidak ada faksionalisme di dalam partai sehingga kemudian ketika ada muncul ria-ria dinamika yang berpotensi men-challenge keputusan dari DPP maka kemudian berpotensi akan diamputasi secara cepat dan efektif itulah kira-kira karakternya tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang aspek tadi nilai sekali lagi saya melihat ada hal yang cukup seridak upaya untuk menekan polarisasi sebenarnya polarisasi bukan ditentukan oleh angka bukan dua koalisi tiga koalisi tentu kita bicara presidential threshold idealnya diturunkan tetapi output basisnya bukan pada angka tentu kita ingat pilkada DKI 2017 itu bukan dua koalisi tetapi ada tiga koalisi tetapi kemudian polarisasinya sangat luar biasa intinya apa polarisasi terjadi atau tidak itu ditentukan oleh kemungkinan terjadinya kompetisi yang sangat ketat dan kemudian stagnasi elektabilitas sehingga kemudian bagi seseorang atau koalisi tertentu berusaha melakukan apapun salah satunya adalah eksploitasi politik identitas itu nah di level ini itulah yang kemudian saya melihat ada gap yang cukup serius memang antara Gerindra dengan PKB pada level ini kemudian besar kemungkinan ini kalau misalnya saya coba melihat bagaimana respon dari teman-teman dari basis pesantren kemudian cara pandang mereka terhadap misalnya Gerindra dan Pak Prabowo terutama di wilayah Jawa Jawa Tengah Jawa Timur itu sama eksten masih cukup 50-50 ya tetapi Jawa Tengah dan lain sebagainya itu gapnya masih cukup jauh nah oleh karena itu kalaupun koalisi terbentuk itu sangat terbuka tetapi apakah koalisi mampu menciptakan mesin politik yang efektif itu masih menyisakan sebuah PR besar bagi koalisi Gerindra dan PKB ini oke nah kemudian Bang Reinhardt saya ingin menggarisbawahi satu hal lagi di level ini serius atau tidak itu akan ditunjukkan pada tanggal 13 nanti atau 14 Agustus nanti kalau yang diumumumkan oleh Gerindra adalah pasangan capres-cawapres berarti Gerindra dan PKB serius tetapi yang kalau diumumkan hanya pencawapresan Pak Prabowo dan kemudian skema kerjasama Gerindra dan PKB tanpa menunjukkan Caimin sebagai cawapres definitif bagi Pak Prabowo saya pikir ini adalah indikasi serius bagi ketidakseriusan dari koalisi tersebut artinya apa masih ada ruang negosiasi negosiasi untuk siapa bisa jadi untuk Caimin ataukah mungkin untuk nama lain yang diekspektasikan oleh Gerindra dan besar kemungkinan kalau misal kemudian itu terjadi saya pikir saya yakin Caimin akan berusaha all out kita lihat mobilisasi deklarasi dalam hal deklarasi Caimin selalu terdepan nah itu catatan yang baik tetapi output di endingnya seperti apa ini yang kritis tapi saya yakin Caimin akan all out melakukan itu kenapa? karena ini menyangkut hajat hidup dan kelangsungan karir politik beliau lingkungan politik nahdiin saat ini relatif sangat berbeda dan berpotensi jika Caimin salah langkah di 2024 maka akan terkonsolidasi kekuatan politik baru yang siap menchallenge kepemimpinan Caimin di PKB hal itu disebabkan oleh tiga indikator utama pertama kekuatan politik di basis Nahdlatul Ulama yang sangat berbeda dan memiliki gap komunikasi yang cukup berbeda dengan Caimin pribadi yang kedua adanya kekuatan eksternal yang membawa logistik yang tusam ekstern kemarin ikut bermain-main di muktamar PPNU dan ini ini berpotensi kemudian mengonsolidasikan basis kekuatan politiknya untuk mendorong challenger bagi Caimin di faktor ketiga misalnya membawa nama-nama yang dulu memiliki garis konfrontasi dengan Caimin let's say misal Mbak Yeni Yeni Wahid yang mungkin juga masih merasa misalnya menjadi top milik saham politik di PKB nah bertemunya kekuatan ini berpotensi kemudian menjadi potential challenge kepada Caimin nah oleh karena itu saya yakin Caimin akan all out dan kemudian operasi politik untuk pengamanan dan juga penyuksesan akan dilakukan karena kalau misal itu tidak dilakukan resiko politiknya akan sangat besar bagi beliau saya pikir begitu Bang Renak baik jadi ada pertaruhan karir politik Gus Muhaimin kalau kita membahas soal Capres dan juga Caopres di 2024 saya ke Mas Haiful Huda ini apakah akan diumumkan atau tidak saya yakin pasti jawabannya tunggu nanti dua hari lagi begitu tapi bagaimana Anda menjawab soal bacaannya Mas Haiful Huda kalau tidak diumumkan Capres-Capresnya adalah Prabowo dan juga Pak Muhaimin maka ini bisa dipertanyakan keseriusannya masih ada ruang-ruang yang terbuka bagaimana soal itu Mas Haiful Huda ya tentu persepsi dan analisa saya kira bisa saling berbeda semua pihak tapi yang poin penting yang ingin kami sampaikan bahwa sebagaimana sebuah tahapan politik ya biasa harus ada tahapannya dan keseriusan kita hari ini dipertunjukkan dengan keberanian kita untuk membangun koalisi hari ini soal Capres-Capres saya kira itu levelnya sangat teknis dan itu tinggal menunggu waktu saja dan kita lihat saja ke depannya seperti apa oke teknisnya apalagi sih Mas Haiful Huda ini kan sudah memenuhi presidencial threshold harusnya teknisnya sudah selesai ya tentu punya hitungan-hitungan sebagaimana semua pihak punya hitungan dalam kontestasi politik itu yang kita sebut sebenarnya dengan ruang teknisnya gitu tapi sekali lagi ruhnya semangatnya sama jadi urusannya adalah kita sudah melampaui 20% presiden resort dan kita ingin tiketnya kita pegang dan tinggal urusan nanti masuk dalam sebuah gelanggang itu yang ingin saya respon dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan untuk merespon oleh Mas Umam saya kira PKB hari ini relatif semakin percaya diri Mas Umam karena hubungan kami dengan keluarga besar NO itu hubungan yang yang sampai hari ini gak ada masalah gitu ketika NO melahirkan PKB dan hari ini PKB terus membangun komunikasi efektif saling terus membantu mulai sampai level ranting anak ranting gitu saya kira tidak akan menjadi masalah besar terkait dengan ini dan itu saya kira terbukti dari berbagai relasi selama ini dengan PBNO sejak Pak Hasim Mujadi sejak Pak atau sebelumnya Gai Said dan sekarang Gus Yahya saya kira itu dinamika yang kira-kira warga NO semakin faham juga bagaimana satu sisi meletakkan urusan hubungan struktural saat yang sama meletakkan semangat menjaga PKB harus tetap menjadi satu-satunya Partai Warga Nadien saya kira hal lain dan itu yang terus kita rasakan dari pemilu ke pemilu dan puncaknya pada pemilu 2019 kemarin PKB pecah memecahkan rekor dimana perolehan suara PKB dan kursi PKB terbaik pada pemilu 2019 yang lalu oke baik saya terakhir ke Mas Hurul Umam ini belum pasti ada deklarasi Capres-Cowpres Prabowo Gus Muahimin tampaknya demikian tapi saya tidak tahu bagaimana nanti pembuktiannya di dua hari lagi oleh PKB dan juga Gerindra tapi Mas Umam di luar soal rencana deklarasi itu kita di satu sisi juga ada KIB yang juga menyembunyikan nama Capres-Cowpresnya kalau kemudian nanti hal yang sama juga dilakukan oleh Gerindra dan juga PKB ini apa yang Anda lihat sih dari dinamika sekarang yang kalau benar belum diumumkan bacaan Anda ini kenapa demikian Mas Umam Bang Reinhardt saya pikir ini semacam bermain kartu jadi saling menunggu siapa yang kemudian kartu ditunjukkan lebih cepat maka itu berpotensi dihantam di torpedo dan itu kemudian bisa mengunci langkah politiknya nah di dalam konteks ini KIB sendiri melihat KIB ini adalah sebuah fenomena baru tetapi karena kebaruan ini kemudian menjadi tidak clear ini basisnya apa nah kalau misalnya kemudian kemarin dalam diskusi bersama sahabat-sahabat yang lain saya analogikan kalau misalnya sebuah resepsi itu resepsinya sudah ada tetapi hadirin yang datang itu masih kebingungan ini pengantinya siapa nah itu yang menjadi problem padahal kalau kita kembali ke Fikih Munakahat yang harus ada syarat dalam pernikahan itu ya ya membelai kemudian nanti apa namanya akadnya kemudian wali dan lain sebagainya ini pengantinya belum ada itulah yang membuat saya berkali-kali saya sampaikan center of gravity dari KIB sendiri belum clear kalau kemudian pendekatan serupa digunakan oleh Gerindra dan juga PKB maka saya pikir itu berpotensi memunculkan sebuah pertanyaan spekulatif arahnya kemana dan apakah ini bentuk serius ataukah justru ketidakpercayaan diri misalnya PKB untuk mengusung Caimin itu sendiri tentu kalau misalnya kerjasama politik Gerindra dan PKB sudah ditandatangani sudah diratifikasi tentu sudah ada nama cawapres-cawapres yang akan diusung kenapa? karena itulah center of gravity apakah kemudian itu layak dan marketable politically marketable atau tidak kepada publik itulah yang kemudian akan dijual tapi kalau misalnya masih ada yang disebunyikan artinya ini belum selesai KIB sendiri per hari ini saya melihat langkah politiknya masih begitu tersandra oleh keputusan politik dari PDIP kalau misalnya kemudian kita meyakini bahwa KIB sendiri itu dibentuk atas restu istana untuk memberikan ruang kepada misalnya let's say Ganjar Pranowo maju dalam kontestasi jika tidak diusung oleh PDIP tetapi semua itu kemudian begitu tergetar ketika kemudian mendengar Bu Megawati dalam acara Rakernas kemarin PDIP memberikan statement yang keras yang tegas mentorpedo kekuatan oligarki yang mencoba bermain-main dengan koalisi dengan mengatakan go out bagi siapapun yang akan bermain-main di situ nah inilah yang kemudian situasi yang masih belum menentukan saya pikir Gerindra dan PKB kalau misalnya memang memiliki keseriusan di dalam konteks membentuk koalisi yang clear memang harus secepatnya melakukan deklarasi Prabowo atau Cak Imin atau Muhaymin Prabowo atau Prabowo Muhaymin tapi kalau misalnya masih ada nama lain di luar Prabowo dan Muhaymin tentu ini membuka ruang spekulasi dan saya pikir ini menjadi sebuah pertanyaan serius apa mau dan bagaimana kemudian pride dan juga harkat martabat dari PKB kalau misalnya kemudian Cak Imin sudah mendeklarasikan diri di mana-mana tetapi akhirnya digagalkan untuk menjadi cawapres di dalam gerbong koalisinya sendiri saya pikir ini yang harus kita fahami dan teman-teman di PKB tentu juga memahami suasana kebatinan ini dan ada pun kemudian kalau ada nama lain yang masih dinegosiasikan saya pikir itu adalah salah satu cara dari teman-teman PKB untuk melakukan time buying strategy saja tetapi endingnya tentu yang akan disodorkan tetap Cak Imin disana begitu bang enak baik kita lihat apakah ini serius atau tidak nanti di hari Sabtu ya Mas Saiful Huda kita akan pantau bersama apa yang akan dideklarasikan dan seperti apa bentuk deklarasi antara PKB dan juga Gerindra tapi menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini dan juga bacaan dari Mas Khairul Umam dan juga penjelasan dari Mas Saiful Huda kita nantikan bersama hari ke depan terima kasih banyak selamat malam sehat selalu